Dok, kalau kita tidak punya alat-alat, masa kita nggak bisa bugar? Masa kita nggak bisa stay fit and strong? Bisa. Oke, teman-teman sekalian dari Kilo Gym di Jakarta. Ini menjawab pertanyaan, Dok, kalau kita tidak punya alat-alat, masa kita nggak bisa bugar? Masa kita nggak bisa stay fit and strong? Bisa, bisa. Nah, apa yang bisa dilakukan tanpa alat-alat? Tapi nanti untuk lengkapnya perlu karet kali ya, ini kan nggak gampang didapat. Tapi ada tujuh gerakan yang praktis mengenai seluruh tubuh. Makanya di luar sana banyak yang bilang ini anti-aging exercise. Jadi latihan untuk mencegah atau mengurangi, memperlambat penuaan. Karena memang dengan latihan otot, dengan otot bagus itu mencegah penyakit-penyakit degeneratif, tanda petik penuaan. Oke, jadi ada tujuh gerakan. Yang lima itu tidak pakai alat apa-apa. Tapi yang dua, saya pakai karet karena untuk gerakan tarik itu agak susah, kalau tanpa alat apa-apa. Jadi yang pertama adalah push up. Nah, ini kan semua orang melakukan. Ingat ya kalau push up, tangannya nggak boleh begini ya, ini harus membentuk sudut 30 derajat. Jadi bukan gini, tapi gini. Kalau supaya wristnya nggak sakit, kadang-kadang kita begini, supaya ini lurus. Contoh push up. Bagus sekali bukan hanya untuk upper body, tapi ini kan core juga dilatih karena harus dikencangkan. Tidak boleh saggingnya, jangan turun begini. Jadi ada baiknya di kaca, untuk melihat badan itu lurus. Saya lihat di kaca, jadi sudah tahu lurus. Ini cuma tiga kali, karena saya ambil contoh, tiap kali latihan, dari tujuh macam ini, masing-masing tiga kali. Ya, tapi bergantian. Ini yang pertama. Yang kedua. Yang kedua. Yang kedua adalah squat. Atau tepatnya bodyweight squat. Squat itu kan pantat kita ke belakang, jadi lebih baik tangannya ke depan. Ya, ada orang yang tangannya di sini. Menurut saya sih ada baiknya tangan di sini, atau ke depan buat balance. Jadi menurut saya sedikit pantat ke belakang sambil turun. Kaki agak buka sedikit lebih baik. Tapi itu disesuaikan. Yang ketiga. Plank. Nah plank ini berapa lama? 30 detik. Ingat ya badan. Jangan sagging, tapi lurus. Makanya ada kaca, kita lihat badan gue lurus. Oke, jadi kita tahan. Semua dikencangkan otot perut, apa segala macem. Otot apa aja kencangin, kalau bisa. Tahan 30 detik. Ini pura-puranya 30 detik lah. Sudah tiga gerakan. Yang keempat adalah glute bridge. Glute bridge itu kakinya kurang lebih 90 ya. Nanti kalau kelihatan enggak ya, kalau enggak 90, 90 kayak kira-kira ya. Karena bedanya kalau kita terlalu begini, nanti quadricep yang kena. Kita terlalu sana, itu yang kena hamstring. Padahal ini kita mau glute otot bokong kita. Nah, jadi kira-kira 90. Sampai rata aja. Dua. Tiga. Kalau terlalu ringan, kita bisa satu kaki. Atau yang ini. Satu kaki. Jadi, tiga kali. Bisa aja kalau Anda sudah terbiasa mungkin lima kali atau sepuluh kali. Tapi basicnya tiga kali dulu deh. Jadi sudah, tadi apa aja? Push up, plank, squat. Sama glute bridge. Yang kelima, Lunges. 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 Kalau saya, Lunges itu lebih stabil. Backward lunges. Jadi mundur. Ya, lebih stabil ya. Selebar pundak. Kita mundur. Segini. Terus, turun. Enggak usah sampai kena. Justru ini, di situ seninya. Maju, kaki satunya. Kalau kurang bagus, balance saya di gini. Atau pegangan. Contoh saja. Lakukan tiga kali. Ini sudah kelima. Nah, itu yang tidak pakai alat. Tetapi yang berikutnya pakai alat. Ini untuk otot back. Untuk otot punggung. Karena kita perlu tarik. Jadi ya, pakai karet gini lah. Karet gini. Gampang didapat. Di depan begini. Tangan direntang. Kemudian, tarik. Pertahankan di sini. Tarik. Anda bayangkan, tulang belikat Anda, Anda dekatkan gitu. Ini, yang keenam. Yang ketujuh, yang terakhir adalah, untuk shoulder. Karena tadi belum banyak kena shoulder ya. Jadi dengan shoulder ini, maka selesai. Semua otot kena nih. Caranya shoulder adalah, ini tangan satu di bawah begini. Yang satu di atas. Kita dorong. Tuh. Dua. Tiga. Satu lagi. Sisi satunya. Satu. Dua. Tiga. Jadi tujuh macam. Kalau Anda kuat, ya diulang. Berapa kali siklusnya. Dan kalau Anda mau bikin seperti, apa untuk aerobik sekalian, jangan berhenti. Ingat ya. Jadi tidak ada pose diantara, gerakan-gerakan itu. Langsung sambung, sambung, sambung. dengan sendirinya, heart rate Anda akan naik. Dicoba ya. Jadi tidak ada alasan. Kilo gym jauh, saya nggak bisa latihan. Latihan sendiri cuma modal ini. Tanpa alat. Anda akan jauh lebih fit. Semoga ada manfaatnya. Stay fit and strong. Terima kasih telah menonton.